Saya kan minusnya itu kan 2,75, ada silinder 0,75 kalau nggak salah. Kalau olahraga, basket itu kita susah, kalau nabrak orang akhirnya jadi cukot-copot-copot. Pake softlens pun kamu juga nggak bisa juga kan? Nggak bisa, nggak bisa pake softlens. Jadi begitu ngeliat ada lasik ini, kita jadi pengen lasik. Iya, apalagi trial-nya aku ya. Jadi sudah meyakinkan nggak? Oke, mantap. Jadi memang pas awal masuk itu memang kan pasti kita deg-degan ya. Si, aku juga deg-degan. Nggak pernah gitu yang bener-bener, waduh mata, pikirannya kan kalau waduh salah-salah nanti. Gimana nih? Gimana nih gitu kan. Ternyata memang dari staffnya itu yang membuat kita itu tenang gitu. Begitu datang kita kan langsung suruh ganti baju, cuman ditetesin doang gitu kan. Anastasinnya tetes. Anastasinnya cuman ditetesin doang. Abis itu dipanggil masuk, baru telentang sebentar, udah selesai. Kamu berapa detik kemarin? 12, 13, 13. 12 detik ya? Cuman cepat banget. Oke, cuman 7 detik kemarin. Iya, pokoknya cuman sebentar banget sampe, udah dok, udah selesai. Udah, yaudah. Kalau deg-degan di awal itu mah wajar ya, karena kita mau masuk ruang operasi. Bisa telahnya kan oke aja. Dan itu malam lasik, besok paginya jam 5 itu udah persiapan saya mau ujian S3 kemarin. Jadi, jadi kemarin itu saya langsung ujian paginya. Padahal tuh harusnya gak boleh tau saya. Iya, harusnya gak boleh. Cuman aman aja, gak ada masalah gitu. Jadi memang, saya juga tadinya khawatir kan, waduh ini gimana besok ujian. Tapi selesai juga, 2-3 jam beres juga. Tidak menghalangi kegiatan kamu ya setelah lasik. Setelah lasik, semua orang pasti tanya ya, kenapa kacamatanya kemana? Kelihatan lebih fresh, lebih muda, ya kan? Dan jadi ya berasa muda lagi aja jadiin. Tapi jangan macem-macem ya setelah ini ya. Jadi memang semuanya nanya kan gitu. Penglihatan juga jauh lebih tajam gitu. Ngeliat yang jauh, yang ini lebih bener-bener detail gitu. Kalau sebelumnya kamu selalu ngeluh gitu kan? Iya, udah pakai kacamata aja. Mau nonton bioskop aja, kalau tiba-tiba kelupaan bawa kacamata. Gak jadi nonton. Gak jadi nonton. Karena kan gak bisa ngeliat jelas gitu kan sekarang. Karena saya selalu mau dapet best experience-nya itu kalau nonton. Karena? Begitu udah lasik, mau di atas, mau di mana. Terserah. Gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali. Jadi buat teman-teman semua yang mau lasik gak usah khawatir. Memang tadinya juga kami khawatir, kaminya juga takut. Setelah ngejalanin bener-bener cuma sebentar aja. Sebelum lasik diperiksa, kalau udah siap dipanggil, langsung lasik beberapa detik, pulang. Saya besoknya langsung ujian. Jadi bener-bener gak mengganggu kegiatan sama sekali. Hai semuanya, aku Bopi Bunga. Kamu? Saya Fatah Ripat. Pokoknya listen to the eyes, they have much to say. Lihat lebih jelas dengan lasik.